Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke teman-teman inilah bahan-bahannya untuk bikin marag Ya disini ada kentang Menurut serera banyaknya ya Disini wortel Ini kusa Labu hijau ya Buncis Ini paprika Sedikit buat nanti menungis Bangput Tiga Bawang bombay Satu ya yang besar Terus ini labu kuning Ya Menurut serera Ini Bajela Apa ya kalau kita Kacang polong Oke Nah kita berlanjut untuk mengirisnya ya Nah ini Ada ayam Ayam Ayamnya satu tadi ya saya ini Apa Tapi enggak semua Dipotong Bebas aja dipotongnya ya Oke Ini udah dicuci Pake Cuka sama garam Oke Kita berlanjut Ini buat ngiris Kentangnya Potongnya sedang-sedang aja ya Nah kira-kira segin Nah ini buncisnya Sama dipotong sedang Nah Biar dia buncis Nah ini wortelnya Jadi segini aja Karena ini wortelnya kecil-kecil Kita pindahin dulu Kampur-kampur aja Nah sekarang giriran ini Kusat Ayo guys Sama ini rasanya Sama ini rasanya Ini yang terakhir Labu kuning Udah deh Nah ini ketinggalan satu Nah sekarang untuk bumbunya ini bawang bumbaya Bumbu kuning Ayo Kiris halus Ini bawang putih Dukerik Dukerik dulu Udah deh Nah ini Kacang polongnya nanti ya Gak usah di ini Nah ini juga Buat nanti gak goreng Oke Nah ini Nah ini Sekarang Berlanjut Untuk memasak ayam Kesih minyak sedikit aja Ongseng pang putih dulu Nah udah wangi Masya Allah Bawangnya masukin Dukerik Garam Secukupnya ya guys Menurut keren Bumbu arah Dikit aja lada bubuk ketumbar ketumbar bodas zinten kunyit bubuk aduk dulu ada kayu manis satu setik ini daun gar kalau tidak ada dilewati ini apa namanya kapolaga ini cengkeh dua biji masukkan ayamnya semuanya nah ayamnya sudah mulai layu ini ada pasta ya satu seno kecil saja kalau tidak ada boleh dilewati tidak apa-apa ini tomat dua yang besar di blender ya guys di arabi itu pasakannya apa namanya kebiasaannya pakai saus tomat banyak menggunakan saus tomat oke nah sekarang tinggal siram ini ayam semuanya biarkan biarkan 20 menit ya sampai empuk saja ya guys di cek nah inilah guys kita buka ayamnya ini sudah 20 menit kita masukkan sayurannya semua ya bismillah di aduk biarkan sampai empuk ya kecuali ini nanti belakangan ya sebentar lagi mau diangkat dimasukin karena ini cepat ini sudah empuk udah ini kacang kacang kolong disini saya tidak menggunakan mecin sedikit nasihat dari saya saran lebih baik jangan terlalu banyak menggunakan mecin lebih baiknya karena kurang bagus untuk kesehatan biarkan enak gurih dari ayamnya gitu normal oke tapi terserah menurut serera aja ini ini lah guys kita lihat bagaimana tinggal masukin ini kacang kolongnya ya bentar lagi mau diangkat masya Allah enak banget enak banget ini saya udah sering masuk begini apa ini kesukaannya majika ini mau saya sajikan dengan nasi putih nasi kukus Indonesia Indonesia kita cobain bismillah kurangnya garam dikit guys dikit aja ini apa rasa tomatnya rasa banget ini apa segar kalau dikit sepertinya kayak sayur asem sayur asemnya orang Arab ya begitulah ini nyam-nyam mie kita matiin cukup nah ay nunca abri a regress asi pasad ikan Pastinya enak banget cocok sekali dengan nasi putih ayo itulah guys resep marag hodar silahkan coba ya teman-teman Insyaallah bermanfaat dan Insyaallah antum hebi taam hak Arab sampai jumpa lagi di video selanjutnya Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalamah bye bye